Ikan masak saus tomat rasanya sangat nikmat dan saya sudah cicip rasanya Sudah sangat pas, sangat enak banget teman-teman ya Baik asinnya, manisnya, juga asemnya Halo teman-teman apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Cantik Channel Hari ini Dapur Cantik akan menampilkan satu resep masakan ikan Yakni ikan masak saus tomat Ikan segar ya teman-teman Nah biasanya masakan ini kita kenal dengan ikan sargen Bagaimana cara membuatnya dan bahan apa saja yang diperlukan Ayo kita mulai memasaknya dan simak terus teman-teman ya hingga selesainya nanti Untuk masak ikan saus tomat ini Kebetulan saya mempunyai 3 ekor ikan layang dengan berat 700 gram Dan kalau teman-teman mau mengganti dengan jenis ikan yang lain Mau ikan makarel, ikan tongkol, ikan kembung, ikan apapun Boleh-boleh saja ya itu bebas ya teman-teman Dan untuk saus tomatnya saya menggunakan tomat pasta juga tomat segar Dan masih ada bahan bumbu yang lain Teman-teman bisa melihat dengan jelas di kolom deskripsi ya Untuk langkah awalnya Saya akan menyiapkan bahan untuk bumbu ikannya ini ya Terima kasih telah menonton! Untuk ikannya ini akan saya potong menjadi 2 bagian ya teman-teman seperti ini Sekarang saya akan mulai proses memasak ikan saus tomatnya ya teman-teman Terlebih dahulu saya akan masukkan buang merah buang putih yang sudah diiris tipis tadi Apinya sedang saja ya teman-teman untuk menumis bumbunya ini supaya tidak gosong Sampai berbau harum mengeluarkan aroma yang wangi Saya masukkan jahe yang dikeprek tadi Nah fungsinya jahe ini juga untuk menghilangkan bau amis dari ikan-ikannya ya Saya masukkan bawang bumai yang sudah diracang tadi juga Ditumis-tumis lagi Sampai layu ya bawang bumai ini Saya masukkan juga dari cabai keriting yang sudah saya iris tipis lagi Ditumis lagi Sampai merata ya teman-teman Nah ini semua yang saya tumis ini Masing-masing sudah mengeluarkan aroma yang sangat wangi ya Sangat harum Dan ini akan saya tambahkan atau saya masukkan air Ini airnya saya tunggu sampai mendidih dulu ya teman-teman Baru masukkan bahan yang lainnya Dan api bisa kembali dibesarkan Ini airnya sudah mendidih Dan sekarang saya akan masukkan tomat segar yang sudah saya potong-potong tadi Juga tomat pastanya saya masukkan Diaduk-aduk ya teman-teman Supaya larut di dalam airnya ini Tomat pastanya dan merata Saya masukkan garam halusnya Juga gula pasir Dan kaldu jamur Tunggu sampai mendidih lagi ya teman-teman Sekarang saya akan masukkan ikannya ya Karena sudah mendidih Teman-teman bisa melihat Nah masuk semuanya ikan-ikannya Ya ditunggu sampai airnya ini susut ya teman-teman Dan ikannya benar-benar sudah matang Dan secara otomatis Bumbunya ini akan meresap Dan ikannya akan jadi sedap gitu Oke ditunggu Ini airnya sudah susut ya teman-teman Sekarang saya masukkan cabainya Yaitu cabai merah besar yang sudah saya iris tadi Kemudian juga cabai rawitnya saya biarkan utuh saja Ini tinggal dicicip rasa ya teman-teman Kemudian ditunggu sebentar lagi sampai dia menyusut sedikit lagi Ini airnya sudah susut dan sudah cukup Sekian ya Nah dan saya sudah cicip rasanya Sudah sangat pas sangat enak banget teman-teman ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami dari awal hingga selesainya Bagi teman-teman yang belum men-subscribe Silahkan untuk tekan tombol loncengnya ya Subscribe juga share kepada teman-teman yang lainnya Baik juga like dan komen-komennya pasti saya tunggu Semoga masakan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Terima kasih dan selamat berjumpa kembali di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel Dadah